untuk pemakaiannya bisa teman-teman gunakan sebagai tas lempang bagian depan ya penggunaan itu di dada seperti ini atau bisa juga penggunaan model belakang seperti ini atau model selempang samping seperti ini yang terakhir nanti bisa teman-teman gunakan menjadi mode pemakaian pinggang seperti ini jadi sangat multifungsi sekali Halo teman-teman ketemu lagi bersama saya Harry Sabah 19 nah pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali dimana produk ini adalah sebuah tas Army Tactical yang keren yang bisa teman-teman gunakan dalam kesarian dan cocok banget dijadikan teman dalam melakukan kegiatan di luar ruang nah modelnya seperti ini bisa teman-teman lihat nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah packaging plastik ini kita buka dulu untuk melihat penampakan model dan kelengkapan apa yang nanti teman-teman dapat nah untuk penampakan detail produknya bisa lihat teman-teman lihat ini posisi bagian depan ini posisi bagian samping sebelah kiri ini posisi bagian belakang dan ini posisi bagian samping sebelah kanan kalau untuk bagian atas seperti ini bagian bawahnya untuk info detail ini tuh produk impor keluaran dari Tok Warrior tipenya itu dia T4240 banyak variasi kantong yang bisa teman-teman manfaatkan dibagian depan tuh udah ada dua yang satu menggunakan model perkat seperti ini yang satu menggunakan rating ke sebelah kiri dia itu ada tambahan kantong kecil multifungsi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk beberapa produk pendukung yang ukuran lebih kecil ada variasi kancing di bagian depan udah ada list merahnya jadi terlihat sangat keren untuk kantong utama dia ada di bagian tengah terus di bagian belakang ada juga kantong tersembunyi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk penyimpanan beberapa benda berharga ketika teman-teman menggunakan posisi bagian depan atau dada ya jadi untuk pemakaiannya tas ini tuh bisa tiga mode pemakaian yang pertama itu sempang dadak atau bagian depan bisa jadi tas sempang belakang juga tas sempang samping dan bahkan bisa dijadikan tas pinggang untuk materialnya sendiri dia menggunakan bahan kanvas polister tebel banget kalau untuk warna dia hanya ada satu warna warna hitam teksturnya itu agak sedikit mengkilap tapi nggak perlu khawatir ini tuh sangat halus nyaman enggak kasar tebal nah untuk bagian belakang nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah tali sandang untuk ukuran dia bisa disetel aja stable sekali jadi untuk perawakan teman-teman yang besar kecil tuh bisa menyesuaikan seperti ini untuk pengunciannya dia menggunakan bakal plastik tebal banget model-model seperti kopel tuh jadi untuk penguncian seperti itu untuk dimensi ukuran ini bisa coba kita cek dulu untuk gambaran teman-teman kira-kira itu seberapa besar dan seberapa banyak ruang yang bisa teman-teman manfaatkan ketika penyimpanan produk dalam kesarian ini kita coba ukur untuk tinggi tasnya dia itu sekitar 15 cm untuk lebarnya dia itu sampai di 26 cm sampai sini ya kalau tambahan dengan tas yang kecil dia itu sampai di 40 cm kalau sampai sini oke kalau untuk rata-rata lebar samping dia itu sekitar 7 cm jadi cukup lumayan dan compact ruangnya juga bisa teman-teman memanfaatkan banyak kantong nah untuk kantongnya ini coba kita buka satu persatu di bagian depan dia itu menggunakan sistem perkat pengunciannya dan ada beberapa variasi gantungan aksesoris ada watermark nya juga situ ada sablonanya itu top warrior jadi ini enggak terlalu besar tapi cukup untuk teman-teman menjadikan tempat penyimpanan rokok korek atau beberapa aksesoris pendukung yang kecil terus di samping sebelah kiri dia itu menggunakan resleting ada variasi talinya juga dia bahan kulit itu ada watermark nya juga tuh di emboss dan ada variasi kanjingnya juga nih top warrior bagian depan juga ada brandnya ini besar kita buka dulu menggunakan resleting nya untuk penampakan bagian dalam seperti ini jadi dia itu dilapis kembali bahannya dengan bahan polister bikin sangat nyaman bahannya itu tebal banget loh asli oke terus kita bergeser ke sisi sebelah kiri nih untuk variasi kantong kecilnya itu dia ada variasi kanjing mode penguncian itu dia menggunakan perkat terus di bagian dalam dia itu ada variasi penguncian kembali jadi safety menggunakan general setting ini kita buka dulu untuk penampakan itu seperti ini ya bisa teman-teman manfaatkan untuk penyimpanan uang receh atau beberapa produk kecil pendukung lainnya untuk menunggang aktivitas di luar ruang teman-teman eh jadi banyak kantong modifungsi nah untuk di bagian belakang lain itu yang tadi saya bilang dia itu menyematkan fitur tersembunyi ketika teman-teman pemakaian di tas dada bagian depan selempang jadi bisa untuk teman-teman simpan beberapa produk berharga kalau misalkan di keramaian itu aman ya bisa teman-teman simpan handphone powerbank mas dan beberapa produk berharga lainnya terus di bagian dalam ini bisa teman-teman lihat kan ya jadi dia itu dilapis menggunakan band polisir tapi di bahan polisirnya itu dia ada watermark mereknya tuh jadi ini tuh sebagai bentuk ke originalan nih ya tuh bisa teman-teman lihat tuh jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini berarti produknya original oke terus untuk kantong yang utama dia itu menggunakan real setting posisinya tuh dari ujung sini sampai ke bagian sini untuk real settingnya sendiri dia itu ada variasi tali agak sedikit panjang dan ada variasi ini nih ada watermarknya juga dia emboss top warrior jadi memudahkan ketika teman-teman membuka seperti ini atau menutup seperti ini kita buat dulu untuk penampakannya tuh bisa teman-teman lihat cukup lumayan besar ada ruangnya ada beberapa variasi kantongnya juga yang pertama itu di bagian belakang dia ada variasi kantong menggunakan refleting seperti ini jadi memudahkan ketika teman-teman menyimpan atau menata produk atau barang bawahan sehingga tidak tercampur dan tidak berantakan seperti ini di bagian bawahnya depan dia itu ada label ya yang tadi saya bilang tanda-tanda seperti ini tuh sebagai bentuk ke originalan jadi kalau yang begini berarti tandanya produk original terus di bagian depan dia itu ada ruang kembali tapi dia enggak ada penguncian seperti ini jadi disekat tuh dia ada dua bisa teman-teman simpan atau beberapa produk kecil biar tidak tercampur ya sama juga di bagian dalam dia dilapis dengan bahan polister oke untuk penyempelannya ini mungkin bisa saya contohkan untuk gambaran aja ini coba saya masukkan center-center seperti ini ya beserta dusnya masih muat tuh dan masih ada ruang kembali tuh ya kalau untuk ketika digunakan tuh seperti ini ya kalau untuk di bagian depan ini bisa teman-teman masukkan dompet bisa seperti ini saya sampelkan tuh untuk dompet masuk ya kalau untuk di bagian depan ini bisa teman-teman teman-teman masukkan rokok tuh seperti ini masih masuk nah untuk pemakaiannya bisa teman-teman gunakan sebagai tas lempang bagian depan ya penggunaan itu di dada seperti ini keren ya jadi bisa teman-teman gunakan dalam kesarian untuk hangout sebagai style ya untuk menunjang aktivitas di luar ruang teman-teman atau bisa juga penggunaan lakang seperti ini bisa saya sampelkan tuh atau model selempang samping seperti ini nah yang terakhir nanti bisa teman-teman gunakan menjadi mode pemakaian pinggang seperti ini jadi sangat multifungsi sekali baik di samping kiri kanan atau bagian depan juga keren ya tuh jadi situasional menyesuaikan sekali untuk ukuran dia bisa disetel adjustable penguncian dia kokoh kuat menggunakan bakal plastik tuh tuh ya keren banget cucuk meong tas dari tokwarrior dengan tipe 4240 ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman TNI polri airsoft atau bahkan para pecinta Army militeri cocok digunakan dalam kesarian dan menunjang aktivitas di luar ruang warnanya itu hanya ada warna hitam ada beberapa variasi kantong dan banyak banget yang bisa teman-teman manfaatkan untuk penyimpanan beberapa produk dan penunjang ketika aktivitas di luar ruang mode pemakaian itu bisa ada empat pemakaian bisa diselempang dada belakang samping atau bisa jadi tas pinggang terus untuk ukuran dia tuh adjustable bisa disesuaikan menggunakan tali strap dan ada penguncian bakalnya seperti ini ya produknya impor harganya terjangkau jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini silahkan di order kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia Bukalapak Shopee dan bahkan Lazada terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa